Intro Beberapa waktu lalu, sangat terkabar yang menyebutkan Anies Baswedan memiliki utang Rp50 miliar kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Uang ini disebut dipinjam saat putaran pertama pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Terkait kabar ini, Sandiaga pun buka suara. Di konfirmasi selesai menghadiri hut ke-15 Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberikan jawaban Diakuinya, dirinya belum bisa membuat pernyataan. Ia menyebut pihaknya perlu membaca dan melihat berkas terlebih dahulu. Diketahui kabar mengenai utang itu pertama kali dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golgar, Erwin Aksa. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies Baswedan. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar Rp50 miliar. Namun, utang tersebut hingga saat ini belum lunas sepenuhnya. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika drah perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Ia menambahkan jika perjanjian tersebut atas kemauan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton